Setelah ku coba di rank main 9 kali, aku kalah 7 kali, banyak kalahnya waduh Tapi ya bukan karena deck ini jelek, maksudnya sistem bermain deck ini emang jelek Enggak, menurutku lebih ke komposisi kartunya dan ya ku kasih 3 pohon utama kenapa deck ini kurang berjalan ya Halo 0123 lagi disini Dan ya akhirnya ya segmen baru di channel ini telah tiba yaitu benerin deck subscriber Jadi ini subscriber atau viewer kirim deck yang dia bikin ke aku via discord Jadi kalian kalau mau lakukan hal yang sama ya tinggal masuk discord ku kirim Lalu ku buatin reviewnya dulu, jadi ku review lalu kalau ada yang kurang ku benerin Jadi timelinenya video ini adalah akulah dulu ku kasih impresi pertama ku tentang deck yang kalian kirim Habis itu ku testing decknya tanpa merubah satu biji kartu pun Jadi bener-bener original tapi itu offscreen ya Enggak onscreen ini gak aku tampilin di video ini Lalu setelah ku coba offscreen ya ku kasih saran gitu kartu-kartu apa aja yang perlu kurubah gitu yang tak rubah supaya decknya lebih bagus Terakhir baru ku kasih gameplaynya contohnya dengan kartu yang sudah ku benerin komposisi kartu yang sudah ku benerin gitu Dan ini adalah deck kiriman dari Mas Yagi Meister Terima kasih sudah kirim deck ini Decknya adalah Esparta Lost Box Deck yang cukup unik tapi gak terlalu ngayal Kenapa? Aku jelasin singkat dulu ya Supaya kalian ngerti premisnya Punya kartu Esparta EX ini punya ability Dashling Geass Serangan Pokemon musuh diaktif nambah satu harganya gitu Jadi ya kalau awalnya 2 jadi 3 energi Satu Coraless gitu Kalau awalnya 3 jadi 4 energi gitu Dan itu nyambung sekali dengan attacknya Dimana Saibol ini punya damage 30 Dasarnya 30 plus Nambah 30 lagi untuk tiap energi yang ketempel di Pokemon lawan sama Pokemon kita Diaktif ya keduanya tapi diaktif gitu Jadi ya makin banyak energi di Pokemon aktif musuh ya makin sakit damage kita gitu Jadi kan nyambung dengan ability-nya gitu Dan kenapa nyambung dengan Deck Lost Box? Karena ya Deck Lost Box ini punya akserator energi item yaitu Mirage Gate Kamu bisa tempelin 2 basic energi yang tipenya berbeda ke Pokemon gitu Kalau ada 7 kartu di Lost Zone yaitu bakal bagus banget gitu Supaya ya damage nya tambah besar Karena makin banyak energi di Esparta nya kan Dan syaratnya adalah Kamu gak ada syarat untuk naruh energi saikik Energi yang ditempelin itu harus cuma 1 saikik Supaya syarat attack nya Lalu sisanya misalnya kamu tempel energi apapun ya Damage nya dari Saibol tetap nambah-nambah aja Gitu adalah premise dasarnya deck ini Jadi gak terlalu ngaco Bagus Lalu kita mulai aja Untuk memberikan impresi pertama dari segi Pokemon Untuk komposisi Pokemon nya Oke Dia taruh 2 keramoran Berarti early game kasih keramoran Karena dia bawa 2 bukan bawa 1 Udah pasti Flattel nya 3 Oke Masuk akal aku juga sering pake 3 flattel 3 Esparta Oke 2 pun gak masalah ya Karena early game nya ada keramoran Terus nanti selingan nya juga bisa keramoran Radian Grinja Ya ini katanya dia juga dipake sebagai Taker Proposional Masuk akal Karena ya dia buang energi air juga disini Tapi kita di awal lebih gunain Conceal card nya sih Buang energi Lalu ambil 2 kartu Bagus banget buat gak lead deck Lalu ya ini Yang mungkin agak membawa masa ini Konfinya Tapi kita lihat aja nanti Dia cuma bawa 3 konfi Harusnya bawa 4 dong Jangan bawa 3 Kurang menurut gue Tapi kita lihat aja Lalu Aaron Bundle ini cukup unik Kita cuma pake ability nya Jika Pokemon ini ada di bench Sekali di tiap turn Kamu bisa pake ability ini ya Jika ada di bench gitu Kamu boleh Kamu bisa untuk menyuruh Pokemon aktif musuh tuh Switch dengan bukan bench nya Tapi yang menentuin switch nya sama Pokemon apa itu Musuh nya bukan kamu Jadi ya kayak escape probe lah ya Tapi efeknya cuma ke dia Setelah kamu lakuin itu Buang Pokemon ini Dan semua kartu dan item yang tertempel Tool yang tertempel dalam dirinya Ketrash juga buang semua Oke itu masuk akal juga Oke lah Masih bisa keterima Yang gak aneh ini dia cuma bawa 3 konfi Ini menurut gue gak aneh Tapi gak ke trainer ya Trainernya oke Kita lihat dari segi supporter dulu 4 cross experiment Sip Gak kurang ya Jangan 3 Ada 4 emang 2 boss Masuk akal sekali Bawa 2 boss 2 Roxanne Oke masuk akal aja Walaupun aku bukan fan nya Roxanne ya Aku lebih suka pake supporter lain daripada Roxanne Tapi Ya masuk-masuk akal aja Banyak deck loss Bob Giratina juga pakenya Roxanne Loh kok pake path to the peak Oke Dia sih nulis path to the peak itu dipake sesuai singkot Tapi ya Kan kalo ada path to the peak otomatis Abitnya Spartan nya juga mati ya Dimana ya Berguna sekali ya Abitnya Spartan nya Oke ini masih perlu dites lagi Lainnya support Ya kita banyak buang energi jelas Pake support Oke devolution nih Eh Kau mau gak dipake Ya menurutku gak apa-apa Tapi dipake juga bagus Ya devolution nih buat Mundurin 1 stage Evolusinya musuh semua ya Di arena lawan tuh semua Tiba-tiba mundur 1 Jadi ya Kalo misalnya ada yang ke damage Terus kamu mundurin Pake devolution Lalu pokemon yang setelah dia turunin stage nya lebih kecil HP nya daripada damage yang sudah kamu beri Otomatis langsung mati tuh pokemon Itu gitu Jadi masuk akal aja Wow Gak ada VIP pass Cukup unik Kenapa dia gak bawa VIP pass Itu kan penting banget buat setup ya Mungkin itu juga jadi masalah Dan gak ada ultra ball Oke Cuman nyari pokemonnya cuman dari nextball Oke ini mungkin jadi masalah juga Tapi ya kita lihat lagi Heavy ball buat ngambil green ninja Mungkin nyangkut di press ya Atau pokemon basic apapun Oke lainnya Udah masuk akal Untuk energinya 744 Ya ini Walaupun harusnya Seimbang ya Tapi ya udahlah Jumat Tapi kita lihat lagi Oke Deck nya masih Masih oke Masih oke banget Walaupun mungkin ada perbaikan Setelah aku cek Jadi ya Aku cek dulu Off screen Dan kita bertemu beberapa saat lagi Setelah Aku Coba di rank Main 9 kali Aku kalah 7 kali Banyak kalahnya Waduh Tapi Ya Bukan karena deck ini jelek Maksudnya sistem bermain deck ini Emang jelek Enggak Menurutku lebih ke komposisi kartunya Dan ya Aku kasih 3 Puan utama Kenapa deck ini Kurang berjalan ya Pertama tuh Dari komposisi pokemonnya Ada yang salah Yaitu Konfinya ini Konfinya ini Dibawanya cuma 3 Itu bakal Nanti ku jelasin Konfinya 3 Ini masalah banget ya Yang trainer Ini lebih ke stadiumnya Pedutepik ini Enggak kepake sama sekali Menurutku Tapi ku jelasin lagi nanti Spesifiknya Sama yang terakhir Ya energinya ini Harusnya seimbang Bukan 7 4 Kayak gini Harusnya Antara 65 Atau 56 Gitu sudah Gitu aja Jangan terlalu jomblang Kayak gini Oke Kita langsung dulu Ke permasalahan pertama Adalah Konfi yang cuma 3 Ya seperti yang kamu tau Konfi ini harus pake dari awal Gak mungkin kamu gak pake konfi dari awal Tuh Gak bisa banget main deck Kalau sebut tanpa konfi dari awal Dan Iya Kalau kamu main pokemon Pasti kamu harus tau yang namanya Probability atau kemungkinan Kan Dari turn pertamamu Kamu ambil 7 kartu dari atas deck Taruh ke hand Nah Di 7 kartu tuh harus ada pokemon basic Untuk ditempelin ke arena Kan Nah Masalahnya Dia tuh cuma bawa 3 konfi Di deck ini Sementara pokemon basic lainnya tuh Ada banyak banget Ada 3 frittal 1 iron bundle 2 kramoran Sama 1 radiant green ninja Artinya Probabilitynya adalah 3 dibanding Totalnya berapa nih 10 30% Jadi diantara 7 kartu yang mungkin Eh 7 kartu yang ada di handmu Probability ketemu konfi tuh Cuman 30% Which is very very low Jadi Banyak kesempatan Nih Aku contohin Gambarnya ya Nah Di banyak kesempatan Kamu tuh Antara gak dapet Konfi Atau pokemon basic sama sekali Atau yang paling sering adalah Kamu dapet pokemon basic Tapi bukan konfi Kayak flittle Kramoran Atau radian green ninja Gitu Jadi gak konsisten Konfi nya Jadi kamu gak bisa nyari Apalah Eh Kamu gak bisa konsisten Pake ability nya konfi nih Apalagi Dia tuh gak bawa VIP pass Otomatis Cara nyari Pokemon basic itu Cuman dari Nesbolt Itu menurutku Kepurangan utama Dari deck ini Dia gak bawa Konfi nya gak Gak empat Terus gak bawa VIP pass Dan gak bawa Ultra ball Itu bakal masalah banget Jadi bakal Ku benerin ya Konfi nya Ku ubah Empat Dan iron bundle Ku buang Karena gak berguna Di banyak kesempatan Menurutku Kita bisa tuker aja Nanti Dengan pake escape probe Gitu Ini ku buang dulu Dan ya Mendingan komposisinya Kayak gini Karena dengan komposisi Kayak gini kan Berarti jadi 4 berberapa 6 8 10 4 Per 10 Dan Di trainernya Selain 4 Per 10 Kemungkinan naik Jadi 40% Kita yang paling penting Kita tetap bawa VIP pass Menurutku Ini gak bisa Gak dibawain VIP pass Harus bawa 4 Nah Kan ini Otomatis 64 per 60 Over kan Ya kita teman Seharus jadi Kurangin Jadi yang Kurangin Kita Patuhi standar Umumnya main Lossbox Jadi kalau orang Main Lossbox Biasanya Kalau udah 4 Family pass Nesbo Cukup pake 2 atau 1 Aja Ini Kuk bawa 2 Aja Tetap Lalu TM Devolution Menurutku Ku buang Semua Ini lebih Kepersonal Aja Aku gak terlalu Banyak Pake TM Devolution Karena ya Base damage Dari Separta Ini Besar Gitu Jadi Gak Pro Buat Nuruni Stage Kita Langsung Serang Serang Aja Jadi Devolution Tuh Gak Terlalu Tactical Di Dead Ini Ku buang Aja Dan Nah Ini Kita lanjut Ke Permasaan Kedua Karena Permasaan Ketam Udah Selesai Vp Pass Nya Udah Kupake Ini 4 Sama Nesbo Kukurangin Nah Masalah Kedua Adalah Path To The Peak Ini Membawa Masalah Sekali Kenapa Karena Kamu Hilangkan Esensi Dari Esparta Kamu Hilangkan Ability Jadi Otomatis Damage Bakal Otomatis Berkurang Karena Musuh Gak Bisa Gak Perlu Nambah Energi Di Badannya Kan Dan Yang Kedua Juga Gak Cocok Sipat Topik Ini Ke Esparta Dan Juga Nanti Radian Green Zaman Ketutup Juga Ability Tapi Otom Otom Utamanya Lebih Di Esparta Jadi Ini Mendingan Kuganti Karena Gak Perlu Karena Kita Main Pukul Pukulan Jadi Kita Ganti Sama Bid Skor Ini Preferensi Berbadi Aku Ganti Ganti Sama Lost City Boleh Kenapa Menukul Benak Bidz Skor Supaya Ini Kan Basic Pokemon In Play Berkurang Satu Retreat Jadi Kompi Mu Bisa Retreat Gratis Kramoran Bisa Retreat Gratis Flittle Mu Bisa Retreat Gratis Radian Green Jangan Bisa Retreat Gratis Gitu Lalu Untuk Dari Segit Render Yang Personal Artinya Kalau Nggak Digantipun Nggak Masalah Ini Aku Cuma Lebih Seneng Main Dengan Cara Ini Aja Roxen Roksanya Aku Buang Aku Ganti Sama Iono Satu Wiji Buat Late Game Bagus Mengurangin Kartu Dia Musuh Sama Raihan Raihan Penting Karena Raihan Penambah Energi Juga Baca Ini Disini Jika Ada Musuh K.O Di Last Turn Biasanya Kramoran Tengah Spartan Muen K.O Bisa Pake Raihan Ini Tempelin Satu Energi Dari Discoff Pile Ke Salah Satu Poker Mu Ya Ke Spartan Supaya Bisa Bisa Cari Satu Kartu Apapun Bisa Juga Untuk Nyari Energi Lagi Tempelin Lagi Bagus Raihan Ini Menurutku Lalu Ini 4 Switch Sama 2 Switch Kart Ini Kalau Kalian Suka Tidak Masalah Sekali Tapi Aku Kurasa Aku Perlu Bawa Rope Jadi Kukurangin Switch Nya 2 Kutambahin Rope Nya 2 Kalau Kalian Memain 4 Switch Sama 2 Switch Kart Tidak Ada Masalah Dan Yang Untuk Lanya Sudah Mantap Tidak Perlu Yang Diganti Daging Lanjut Ke Masalah Ketiga Ini Adalah Komposisi Energi Yang Menurutku Tidak Terlalu Bagus Harusnya Bukan 74 Harusnya Adalah Lebih Seimbang Lagi Ke Arah 65 Atau 56 56 Aja Lebih Bagus Karena Lebih Banyak Energi Apa Itu Air Untuk Dibuang Kenapa Karena Kalau Kamu Terum Jelom Langkah 74 Itu Nanti Masalah Di Mirage Gate Mirage Gate Ini Harus 2 Dia Bisa Ambil 2 Energi Tapi Dari Tipe Yang Berbeda Otomatis Kalau Misalnya Kamu Lebih Jom Plank Misalnya 74 Komposisinya Pada Saatnya Dimana Mirage Gate Cuman Bisa Ambil Salah Satu Karena Energi Psychic Nya Udah Habis Kalau Dibuil Asalnya Energi Psychic Nya 4 Gitu Energi Psychic Udah Habis Gitu Dan Otomatis Mirage Dari segi Energinya Lalu Jet Energi Tetep Empat Aja Gak Bagus Tujuh Oke Deck Yang Baru Sudah Kubuat Kuberner Jadi Kayak Gini Dan Kita Langsung Aja Cek Ini Di Rank Gimana Potensinya Setelah Kuberner Oke Kita Langsung Ke Gameplay Nah Kan Bisa Lihat Kalau Ada 4 Konfi Terus Ada Kayak VIP Pes Otomatis Konfinya Lebih Sering Untuk Kamu Dapet Dari 7 Kartu Pertama Ini Dan Itu Bakal Bagus Banget Jadi Yaitu Sebelum Kuganti Itu Kayak Kadang Kadang Cuma Dapet Keramor Anto Kadang Cuma Fletal Doang Jadi Agak Kurang Otomatis Dan Karena Nesbol Kukurangin Tapi VIP Kutambah Otomatis Slot Item Tambah Besar Kan Kalau Tadi Yang Kukurang Adalah Devolusi Gimana Dia Tutul Oke Kita Berhadapan Dengan Abra Ini Deck Yang Suka Bokong Ini Maju Kebelakang Oke Kalau Kayak Gitu Kita Cek Dulu Ya 2 Confi Paling Bagus Ini Oke Oke Mimikyu Oke Mimikyu Ini Gak Apa Karena Kita Punya Keramoran Ya Buat Mokul Mimikyu Ini Gak Terlalu Jadi Mas Oh Duh Separta Aku Buang Enggak Jangan Jangan Aku Buang Switch Sekarang Perlu Terus Ya Kita Masih Ada 2 Separta Ini Switch Shrop Pakai Pakai Dulu Aja Supaya Abranya Maju Dulu Ini Harus Disayang Kita Maju Pertama Ini Waduh Mirat Sikit Buang Satu Tidak Oke Eh Kita Tempelin Ini Atau Gak Perlu Oh Jangan Jangan Kita Enter Karena Kita Sudah Ada Koros Experiment Artinya Kita Sudah Bisa Sampai Empat Energi Terus Kita Sudah Ada Switch K Empat Kartu Dilo Zun Artinya Kita Sudah Bisa Nyerang Gratis Dengan Speed Innocently Ada Switch Card Buat Memundurin Kompinya Sudah Pasti Beres Ini Mendingan Aku Mulai Nabung Energi Di Es Spartaku Biar Tambah Sakit Oke Kenapa Dia Naruh Mimikyu Oke Pakai Petus The Big Nah Ini Adalah Masalah Yang Kupilang Kalau Kamu Bawanya Petus The Big Seperti Yang Sebelum Kuganti Waduh Di Yonoke Kalau Dia Musuh Pakai Petus The Big Banyak Sekali Pakai Petus The Big Gitu Kamu Gak Bisa Ganti Apa Kecuali Kamu Gak Bisa Apa Itu Namanya Vacuum Lost Vacuum Habis Itu Kamu Gak Ada Cara Lagi Karena Kamu Bawa Cuma Petus To Peak Dan Itu Bakal Lugi Banget Dengan Ability Dazzling Gaze Bakal Hilang Dengan Petus The Peak Oke Gak Apa Untung Yang Masih Dapat Ini Ambil Ini Ambil Waduh Harus Memuang Energi Lagi Bentar Oke Mimikunya Mati Disitu Oke Kita Karena Kita Sini Berarti Harus Bawa Banyak Switch Atau Satu Energi Ajalah Ya Karena Jet Energy Itu Bisa Maju Mundur Pokemon Sama Aja Oh Ini Doang Jelas Quarash Experiment Dan Iya Kita Pake Switch Aja Dulu Jangan Yang Lain Oke Dan Kita Serang Kita Belum Pake Separtanya Dulu Jet Energi Simpan Buat Nanti Gitu Karena Ya Pokoknya Intinya Kalau Lawan Snorlax Ini Harus Jago Supaya Gak Kestak Aja Pokemon Karena Dia Bawa Dia Membuat Kita Tuh Gak Bisa Mundur Dengan Ability Otomatis Caranya Nuker Pokemon Cuman Dari Item Suit Sama Kayak Jet Energy Ini Dan Dia Bakal Hajar Kalau Kita Klock Dia Bakal Hajar Dengan Alkazam Dia Bisa Nyerang Jadi Bans Kan Premis Utamanya Jack Itu Adalah Seperti Itu Oke Ultra Ball Ini Dia Nyari Kadabra Atau Wih Dia Buang Alkazam Demi Kadabra Berarti Kemungkinan Ada Alkazam Di Teknya Ini Oke Dia Bakal Skip Ini Kelihatan Banget Ini Dia Bakal Skip Apakah Next Turn Kita 4 A3 Iya Kita Bisa Hajar Iya Kita Hajar Ini Kalau Dapat Skip Rob Enak Sini Tapi Kalau Gak Dapat Yaudah Kita Hajar Mentah Sikram Orang Ini Harusnya Dia Skip Karena Dia Gak Bisa Ngapain Lagi Oke Kenapa Dia Masalah Bentar Aku Cek Dulu Ultrap Eh Dis Carpail Mikio Kebuang Iono Oke Dia Pas Bagus Sku Kores Aku Mau Setup Nah Vlittle Akhirnya Dateng Biscord Biscord Ku Bawa Kenapa Karena Supaya Nanti Kalau Aku Perlu Ngilangin Petit Bik Bisa Pelakukan Oke Mirage Sudah Bisa Kupasang Ini Kutemper Disini Dulu Dan Ia Mirage Bakal Kukasih Nanti Ya Ini Kuserang Aja Ini Kan Sudah 7 Dan Kita Nggak Bawa Sable Eye Jadi Udah Ngapain Buang Kartu Lagi Terus Di Next Selama Dejet Energy Dan Item Switch Lancar Kartu Ini Lancar Dek Ini Oke Ini Kramor Aku Mati Nyerang Nyerang Dari Bench Tapi Keaktif Bukan Dari Bench Ke Bench Itu Bakal OP Sekali Kalau Bisa Kayak Gitu Dia Nyerang Dari Bench Keaktif Jadi Kramoran Gue Bakal Mati Bukan Fleetel Karena Itu Aku Enggak Pasang Manofi Dan Aku Ngerasa Manofi Tidak Terlalu Baru Juga Didek Ini Oke Tapi Kalau Main Pake Manofi Main Aman Silahkan Oke Dia Paham Kenapa Dia Kok Tau Bawa Energi Air Ini Orang Ini Cenayang Dia Kok Bisa Tau Oh Dia Dari Losun Kusih Dia Takut Di Green Ninja Oke Paham Saya Paham Oke Ini Ada Baiknya Kita Gak Terlalu Banyak Naruh Pokemon Dibanja Karena Alkazenya Bisa Maju Terus Main Jack Ini Lumayan Sakit Ini Tempelin Poke Gear Gak ada Salahnya Oke Nice Rayhan Let's Go Rayhan Bakal Aku Pakai Nanti Tapi Oke Energi Oke Aku Yakin Sekali Ada Energi Nah Ini Kan Lebih Stabil Awalnya 24 Kalau Kamu 74 Kayak Tadi Kamu Mbak 74 Itu Bakal Nggak Stabil Sekali Pasti Ada Salah Satu Yang Habis Jadi Menurut Stabil Aja 65 Sama 56 Itu Jumlah Energi Yang Cocok Ini Serang Serang 150 Let's Go Alkazam Perlu 3 Hit Buat Nge-KO Separta Ini Jadi Bagus Serangan Dimensional Hands Nggak Terlalu Besar Oke 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 Kita Hanya Harus Tetap Nyerang Gitu Aja Berarti Nggak ada Pilihan Lain Sepertinya Cross experiment Oke Nggak ada Yang di bawah Santai Dia udah Pake Jatuh Supporter So far So good So far So good So far So good Ini Sebenernya Bentar 3 Energi Lagi Tambah 90 Oke Masih Belum Bisa KU Wow Dia Jadi Nalakazam Dia aktif Buat Oke Dia Mau Main Pukul Pukulan Apakah Dia Mau Main Pukul Pukulan Oh Nggak Dia Laki Energi Dia Nempelin Laki Energinya Di Belakang Kira Mau Dimundur Berarti Alkasinya Bisa Kita Pukul Ini Oke 120 Santai Oke Mirage Ked Lagi Wow Ini Kayaknya Bakal Simpen Nggak Ku Buat Mundur Dulu Dan Iya Ini Bentar Aku Harus Majuin Dikit Aku Perlu Opsi Buat Nyari Supporter Ya Disini Jadi Ini Bakal Kupake White Flower Selecting Dulu Bentar Post Vacuum Energy Energy Jelas Aku Punya Bidscore Ini Bakal Mundur Kita Serang Lagi 150 Dan Next Turn Pasti Mati Si Alkasem Itu Karena Tinggal Kutempelin Satu Berarti Otomatis Dimage Ku Bisa 180 Ini Kita Agak Rugi Kita Bertemu Attacker Yang Nempel Energy Di Belakang Kita Otomatis Nambah Jadi Agak Dirugikan Kita Dimage Ini Tapi So far So good Seharusnya Dimagenya Asparta Jauh Lebih Besar Karena Ya Umumnya Ini Alkasem Agak Lain Aja Kalau Pokemon Pasti Punya 2-3 Energy Berarti Dimage Kita Bisa Nambah 90 Lagi Harusnya 90 An Lagi Jadi Bisa 240 Seperti yang Bilang 200 Kurang Lebih Itu Bakal Segitu Enggak Serendah Ini Iya Dia Pake Oke Dia Mundurin Ini Aku Yakin Sekali Kita Tinggal Tunggu Dapet Boss Saja Ini Oke Ya Kita Sebenernya Butuh Keramoran Disini Tapi Tidak Ada Keramoran Aduh Oke Esparta Esparta Jadi Kita Bakal Majuin Lagi Comfy Let's Go Oke Kita Butuhnya Keramoran Disini Oke Ada Iono Oke Apakah Iono Ini Bakal Menyelamatkan Kita Kalau Gitu Aku Bakal Pake Support Lebih Awal Untuk Mengambil Keramoran Kita Lagi Oke Let's Go Ini Mundurin Eh Gak Perlu Ini Kita Iono Dulu Aja Aku Butuh Keramoran Buat Mukul Mimikyo Anais Right Moment In the Right Time In the Right Moment Oke Retreat Tab Enggak Itu Switch Kartu Harus Kesimpan Main Main Aman Aja Pokok Dan Ya Kita Lihat Apakah Dia Punya Akses Ke Boss Untuk Nge-boss Esparta Ini Kalau Dia Gak Punya Ya Aman Aman Aja Dan Ya Kita Masih Ada Dua Boss Di Hand Di Deck Kita Masih Ada Dua Boss Masih Sangat Aman Jadi Semoga Bisa Bagus Performa Dan Kita Sisa 22 Berarti 11% Kemungkinannya Lumayan Besar Apalagi Kita Punya Akses Ke Chorus Experiment No Clefky Diaktif Oke Tapi Clefky Apanya Kecil Kalau Dia Majuin Ya Serang Aja Gitu Apakah Dia Akan Menumbalkan Alakazam Nya Lagi Kurasa Tidak Karena Kalau Dia Numbalin Oke Counter Catcher Untung Aku Nyimpan Switch Card Oh Oke Tapi Mati Si Esparta Aku Mati Waduh Oke 120 Mati Apakah Aku Bakal Nyerang Pakai Kramoran Rasanya Aku Serang Dulu Pakai Kramoran Gak Sih Duh Dia Mundurin Oh Iya Dia Mundurin Taruh Clefky Oke Dia Mengelok Aku Karena Dengan Clefky Ini Kramoran Aku Jadi Nyerang Karena Ability Ku Hilang Oke Strategi Yang Bagus Tapi Masih Bisa Selamat Sih Selama Kita Dapat Mirage Gate Di Hand Dengan Core Experiment Aman Harusnya Aman Dan Ini Jangan Kau Majuin Comfy Kalau Situasi Kayak Gini Karena Clefky Langsung Stop Ability Comfy Comfy Jadi Kartu Mati Masuk Masuk Aja Langsung Esparta Yang Kemungkinannya Paling Tinggi Buat Nyerang Aduh Energi Lagi Oke Oke Nice Oke Masih Dapet Rope Itulah Gunanya Menyimpan Rope Let's Go Dengan Rope Kita Bisa Tetap Nyerang Dengan Keramoran Apapun Itu Dia Mengasih Kartu Apapun Itu Gak Masalah Karena Dia Cuma Nyimpan Satu Clef G Clef Ini Ability Baru Bisa Aktif Ketika Dia Diaktif Dia Mungkin Bakal Menumbalkan Manufi Atau Kalau Bibara Aku Ragu Karena Dia Gak Punya Draw Power Agak Baya Jadi Mungkin Dia Menumbalkan Antara Kazam Oh Wih Dia Berani Tempelin Dulu Disini Kita Serang Switch Kart Tetap Di Switch Kart Kita Masih Ada Satu Lagi Oh Gak Udah Habis Oh Gak Switch Switch Sudah Habis Waduh Atau Kita Udah Habis Semua Ini Bagajin Match Yang Cukup Trilling Ini Sengit Ini Tiga Sama Ini Masalahnya Bossku Itu Belum Keluar Aduh Dan Mirage Gate Sudah Terpakai Dua Oke Masih Isha Dua Jadi Otomatis Akselatur Energi Masih Banyak Oke Apakah Keras Teruk Keramoran Jangan Aku Simpen Keramorannya Takutnya Dia Bawa Mimikyu Lagi Atau Taruk Keramoran Taruk Keramoran Dan Berharap Tinggal Nyari Boss Itu Secara Terbaik Taruk Keramoran Aja Nice Ini Banyak Energi Ini Nice 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 Super Ini Setener kita Ini adalah Pilihan Paling Bagus Sproutnya Nanti Aku pakai Nanti Dan Kita Serang Dulu Ya Mati Dan Ya Mungkin Dia Bakal Ngasih Alakazam Barunya Itu Boss Wah Radian Green Ini Ambil Bagus Bagus Sebenarnya Aku Tinggal Butuh Boss Untuk Nyelesain Match Ini Dan Ini Ada Contoh Game Bagus Bagus Banget Ini Teori Terbuktikan Semua Disini Ini Coba Kalau Aku Pakai Petal The Peak Stadion Sudah Langsung Mati Oke Ini Langsung Aja Sparta Karena Dia Juga Pakai Petal Depi Langsung Sparta Yang Aku Bakal Pakai Kita Selesaikan Game Ini Let's Go Oke 1 2 Pas Banget Ya 4 Tambah Ini 5 Sakit Ini 5 5 5 7 Kalau Tambah Itu 7 Berarti Berapa 7 30 Belum Bisa Ko Kita Ko Yang Ini Aja Dah Ya Ini Adalah Contoh Game Sangat Bagus Oke Segitu Saja Video Satu Game Sudah Menggambarkan Semuanya Dan Terima Kasih Buat Lagi-Lagi Sama Mas Yadi Yang Sudah Kirim Bagus Ya Setelah Aku Benerin Dikit Sangat Perform Masalah Utam Dek Ini Ada 3 Seperti Yang Bilang Komposisi Komposisi Konfinya Harus Ditambah Petodepic Itu Dibuang Aja Seperti Yang Kamu Lihat Di Game Ini Contohnya Gitu Kalau Lawan Pak Pake Petodepic Otomatis Cara Buang Petodepic Cuma Dari Satu Biji Lost Vacuum Dan Sangat Tidak Efektif Dan Membatasi Kemampuan Posisi Energinya Diseimbangin Aja Seperti Yang Kupil 65 Atau 56 Menurut Lebih Banyak Di Energi Air 65 Aja Gitu Oke Terima kasih Tonton Namun Terutama Terima kasih Karena Sudah Mendengarkan Terima kasih selamat menikmati